Intro Permoran pasangan calon Okostan Oktenka DGDL dalam perselisihan hasil pilkada Kabupaten Penggunungan Bintang tidak dapat diterima Mahkamah Kustusi. Demikian dinyatakan Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Anwarusman. Mahkamah dalam pertimbangannya yang dibacakan Hakim Kustusi Dalil Yusmik Foy dalil pemohon mengenai pelanggaran administrasi di mana Speyian Birdana masih berstatus pegeri sipil dan Peter Kalakmabin masih berstatus anggota DPRD tidak terbukti. Mahkamah mengatakan KPU telah menjelaskan dalam persidangan kedua bakal calon itu dapat membuktikan surat pengunduran diri masing-masing sedang dalam proses. Menurut ketentuan yang berlaku, maka pencalonan bakal pasangan calon tersebut telah memenuhi syarat mengenai pelanggaran pemutahan suara di distrik Dime. Mahkamah mengungkapkan bahwa seluruh telah melakukan panggilan terhadap lapor namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut sehingga bahwa seluruh menyatakan laporan tidak memenuhi syarat. Dengan pertimbangan itu, Mahkamah berpandangan tidak ada alasan hukum untuk menyimpangi syarat ambang batas risi suara pengajuan permohonan sengkit hasil pilkada sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Sebelumnya, pasangan calon Koston Oktem KDKDL mendalilkan pencalonan Speyian Birdana, Peter Kalakmabin, sebagai pasangan calon pilkada penggunaan bintang tidak sah. Pemohon mengatakan, hingga saat dimulainya pemungkutan suara, calon Bupati Speyian Birdana masih berstatus sebagai negeri sipil sedangkan Peter Kalakmabin masih berstatus anggota DPRD. Selain itu, pemohon juga mempersoalkan tidak dilakukannya pemungkutan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku padahal Kabupaten Penggunaan Bintang tidak lagi sebagai daerah yang menerapkan sistem noken. Ilham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!